Sedara pesawat tempur Rusia, kawal pesawat Presiden Tiongkok Xi Jinping yang akan menghadiri KTT Briggs di Kazan, Rusia. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Jendela Dunia. Serangan Rusia di kota Sumi, Ukraina bagian timur laut pada selasa dini hari, menewaskan setidaknya tiga orang. Termasuk seorang gadis berusia 14 tahun dan melukai satu orang. Serangan tersebut menargetkan kawasan permukiman dan infrastruktur vital. Rekaman video yang dirilis oleh layanan darurat kota Sumi menunjukkan para petugas penyelamat berusaha memadamkan api dan membersihkan puing-puing di lokasi serangan dalam kegelapan. Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 60 drone Syahed pada malam Senin hingga Selasa, dengan 42 diantaranya berhasil dicegat, 10 dijem, dan 4 diantaranya terbang menuju Belarus atau Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengumumkan paket bantuan militer senilai 400 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina pada Senin saat kunjungannya ke Kiev. Austin dalam pertemuan bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan paket bantuan yang diberikan akan memberikan pasokan tambahan amunisi, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank bagi militer Ukraina. Kunjungan ini berlangsung hanya beberapa jam setelah serangan drone Rusia di ibu kota Ukraina. Pesawat tempur Rusia terlihat mengawal pesawat Presiden China Xi Jinping saat mendarat di Kazan, Rusia, untuk menghadiri KTT BRICS. Xi Jinping berada di Kazan, ibu kota Republik Tatarsan, Rusia, atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT BRICS ke-16. Dalam acara tersebut, Xi dijadwalkan mengikuti pertemuan pemimpin kelompok kecil dan besar serta dialog pemimpin BRICS Plus dan akan memberikan pidato penting. Xi juga akan melakukan pertukaran mendalam dengan pemimpin negara lainnya mengenai situasi internasional terkini, kerjasama praktis dalam BRICS, pengembangan mekanisme BRICS, dan isu-isu penting yang menjadi perhatian bersama. KTT kali ini merupakan yang pertama setelah ekspansi BRICS pada Januari lalu ketika Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bergabung dalam blok tersebut. Seorang pria tewas dalam kecelakaan pesawat kecil saat pertunjukan udara Las Cruces Air and Space Expo di New Mexico, Amerika Serikat. Korban yang diketahui bernama Charles Thomas Chuck Coleman adalah seorang pilot berpengalaman yang telah melakukan aksi akrobatik di ratusan acara serupa. Menurut polisi, Coleman sedang melakukan manuver akrobatik pada hari Minggu ketika pesawatnya jatuh sekitar setengah mil barat bandara. Coleman merupakan instruktur penerbangan akrobatik untuk para aktor dalam film Top Gun Maverick yang dirilis pada tahun 2022. Kamera pengawas merekam detik-detik helikopter tour yang jatuh ke menara radio di Houston dan terbakar, menewaskan empat orang yang ada di dalamnya. Helikopter tersebut jatuh pada hari Minggu sekitar pukul 8 malam setelah lepas landas dari Ellington Field yang tidak jauh dari lokasi. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional masih menyelidiki kecelakaan helikopter Robinson R-442 yang berdasarkan informasi awal diketahui sedang beroperasi sebagai penerbangan tur udara. Di pusat kota Roswell, New Mexico, Amerika Serikat, sebuah pesta ulang tahun yang digelar pada hari Sabtu terganggu ketika air banjir mulai menggenangi lantai dansa. Beberapa orang awalnya mencoba untuk terus menari meski band masih memainkan musik. Otoritas setempat melaporkan, lebih dari 300 orang berhasil diselamatkan pada hari Sabtu dan Minggu saat banjir parah melanda kota tersebut. Hujan ras dan banjir bandang meninggalkan puing-puing berupa besi yang terpelintir, kayu yang hancur, kendaraan yang terendam air, dan jembatan yang rusak. Video amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah gangway logam tempat puluhan orang menunggu untuk naik feri, ambruk. Video menunjukkan wisatawan dan warga segera terjun untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dan memberikan pertolongan kepada yang terluka. Tujuh orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Saat kejadian, ratusan pengunjung datang ke Pulau Sapelo yang terisolasi di Georgia, Amerika Serikat untuk menghadiri festival musim gugur yang menyoroti sejarah dan budaya komunitas gula GIC keturunan budak kulit hitam yang tinggal di pulau itu.